Dikenal sebagai tempat peristirahatan bangsa Belanda, daerah dataran tinggi Wonosobo menyimpan berbagai keunikan. Salah satunya adalah domba teksel yang dibawa pada masa penjajahan. Hewan berpostur kokoh ini kini dikenal dengan dombos alias domba teksel Wonosobo. Lucu ya, nah ini adalah dombos atau domba Wonosobo. Nah ini merupakan pernikahan antara domba lokal dengan domba teksel asalnya dari Belanda. Hasilnya begini, bulunya kalau dilihat dari jauh kayak kasar keriting-keriting, tapi ternyata halus, ini anaknya. Dan tidak agresif. Pada tahun 1955, pemerintah Belanda mendatangkan 500 ekor domba teksel langsung dari negara kincir angin. Perkawinan silang teksel dengan domba lokal akhirnya membuahkan jenis domba baru dengan kualitas super. Kontur wilayah perbukitan bercuaca sejuk yang mirip dengan habitat asli domba teksel di benua biru membuat domba berbulu lebat ini bisa bertahan hidup dengan baik. Ini memang merupakan karakteristik hewan yang tinggal di benua ketinggian. Bulunya tebal-tebal. Nah memang dombos ini sendiri, selain dimanfaatkan dagingnya, ini memang pedaging ya? Iya. Nah, diambil juga bulunya. Jadi cara ngambil bulunya ini yang ternyata masih manual. Manualnya benar-benar manual, Bang. Pakai gunting doang. Iya. Mari coba sini, aku pegang. Pakai gunting yang kayak gimana. Cepet-cepet kamu. Tuh, cepet gunting biasa. Dombos ini punya jadwal potong rambut setiap 6 bulan sekali. Kenapa? Karena misalnya sudah terlalu panjang, gak dipotong-potong, itu justru gak bagus buat dombanya. Karena mengandung banyak sekali kuman. Nah, kalau misalnya ini, yang udah dicukur ini dipegang, ini berasanya masih kayak tebal gitu. Mungkin masih kayak ada hamparan karpet. Teksel adalah jenis domba pedaging. Hewan ternak ini diunggulkan karena memiliki komposisi daging yang menjanjikan. Kini, teksel tak hanya mendatangkan keuntungan melalui penjualan daging. Olahan limbah bulu teksel mulai dilirik untuk mengurangi sisa buangan. Proses pengolahan limbah dilakukan dengan sederhana. Bulu yang sudah dicukur harus direndam dengan sabun dan didiamkan semalaman. Hal ini dilakukan untuk membersihkan kotoran dan bahu yang menempel pada bulu. Nah, butuh waktu sekitar satu hari sampai betul-betul kering, baru misalnya dia bisa masuk ke proses selanjutnya. Ini di suir-suir begini, ini yang sudah kering, suir pisahin kecil-kecil, baru nanti masuk ke proses nyisir, dan ini sisir juga tapi versi lebih gede, kayak pakai roll rambut. Jadi intinya ini semuanya tentang menyisir. Nah, kalau misalnya dipegang, ini yang sudah kering, sebenarnya teksturnya tidak jauh berbeda sebelum dan sesudah dicuci sama tadi waktu pas awal kita potong. Halus. Di Australia dan New Zealand, wall dari bulu domba digunakan sebagai kerajinan dengan nilai yang tinggi. Sayangnya di tanah air, usaha pengolahan bulu domba belum dikelola secara maksimal. Faktanya, karakter bulu domba Wonosobo yang berwarna putih dengan bentuk keriting dan halus akan menjadi sumber wall yang berkualitas. Berarti kalau untuk jadi seperti ini, lama dong ya mas? Semua lama ya, itu belum ada setengah jalan. Nah, ini hasil jadinya yang halus tadi setelah dipintal. Ini apa? Ini, wow, dari bulu domba. Wah, tinggal dijahit. Jadi bantal, ya memang sih pemanfaatannya sendiri masih ya di sini-sini aja gitu, belum keluar. Jadi memang enggak banyak yang tahu kalau misalnya bulu domba sini untuk bantal. Ya itu, kalau misalnya memang ada yang mau beli, Pak, boleh ya? Boleh. Nah, kalau misalnya dirasa kayak gini, kalau menurut saya nih, lebih empuk juga dari bantal-bantal dakron. Kalau dakron kan kalian suka ngegumpel-gumpel. Nah, kalau ini, Pak, gimana kalau bentuknya udah enggak beraturan? Diapain? Ditarik aja ujung. Tarik-tarik ujung? Ya, itu kan kembali semula. Kembali seperti semula. Oh, ada tas? Iya, Pak Yudi. Tasnya, tasnya. Iya, Pak, ini saya tunjukin. Oh, bagus. Udah, Pak, Yud pulang. Ini boleh enggak, Pak, buat saya? Sambil taruh. Bagus, ya? Ini dari bulu Dombos. Nah, ini saya sama Mas Eddie. Kita ada di desa Gedongan Kulon. Ini dikeluarkan? Iya. Keluarkan juga ya? Nah, di desa Gedongan Kulon di Mertoyudan. Ini memang masyarakat di sini memanfaatkan bambu yang ada di sekitar area lingkungan tinggal mereka. Jadi kalau misalnya dilihat, ini memang bambu semua. Tapi tidak sembarang bambu yang bisa dipakai. Nah, bambu yang kita bawa hari ini, ini ada bambu gelu sama yang ini nih. Yang kecil-kecil ini bambu jawa namanya. Wah, ada yang gede juga nih, petung. Iya, bambu petung. Ada bambu petung. Nah, tiga bambu ini dimanfaatkan sama masyarakat di sini untuk bikin kincir air. Baru ya. Bismillah. Menjelang bergantinya musim penghujan menuju musim kemarau, berbagai persiapan mulai dilakukan. Seperti kami yang akan memanfaatkan berbagai jenis bambu untuk menjadi sebuah kincir air. Kincir air telah menjadi andalan warga desa Gedongan Kulon di wilayah Magelang untuk menyelamatkan sawam mereka dari kekeringan di musim kemarau panjang. Sudah kebayang belum? Jadi ini adalah jari-jarinya. Jadi ini nanti akan bikin kincir yang gede ini, lebih tinggi dari saya nih kalau misalnya jadi semua. Di sini, kincir berbahan bambu masih dibuat secara tradisional tanpa sentuhan alat modern sedikitpun. Selain mengandalkan sungai beraliran deras sebagai tenaga pendorong, prinsip kerja kincir berasal dari ilmu merangkai bambu yang diwariskan secara turun-temurun tanpa panduan tertulis. Jenis bambu petung yang memiliki kekuatan menyerupai baja diposisikan sebagai poros kincir atau penyangga utama. Putar bisa? Wah! Jadi? Nah, ini untuk kalau kata masnya dibilangnya velgnya. Velgnya sendiri pun memakai ikatnya dari bambu jawa. Jari-jari dari bambu jawa, velg dari bambu jawa. Kenapa? Karena bambu jawa ini memang terkenal kuat dan lentur. Jadi memang bisa dipelintir-pelintir. Lihat nih, bisa dibengkok-bengkokin begini. Sekilas terlihat mudah. Nyatanya, pembuatan alat pengairan tradisional ini cukup sulit karena dibutuhkan sebuah perhitungan yang matang, ketelitian, dan pengalaman. Setiap bagian harus dikerjakan dengan benar. Jika tidak, roda kincir air tidak akan bisa berputar karena tumpuan berat yang tidak merata. Setiap bagian ujung kincir diikat dengan menggunakan bambu datar. Selain itu juga dilengkapi dengan karpet pendorong serta potongan bambu buluh sebagai wadah penampung air. Jenis bambu buluh memiliki tebal penampang batang yang tergolong tipis. Hal ini sangat ideal untuk digunakan sebagai wadah untuk memindahkan air dari sungai menuju penampungan. Sudah jadi! Bagus ya! Ini asnya dari bambu betung ini, hampir berapa ya? 2 meter setengah mungkin. Nah, itu ancir-ancir lebar sungainya. Karena kalau misalnya dia terlalu lebar atau dia terlalu kecil, dia terlalu pendek, tidak sesuai dengan ukuran sungainya, lebar sungainya. Itu biasanya nanti kalau di saat banjir, terlalu banyak kotoran yang menumpuk jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Tidak mudah untuk bisa memasang kincir air berukuran nyaris 2 meter ini ke tepian sungai. Sementara sebagian warga terjun ke sungai untuk memposisikan kincir, sebagian lagi harus menjaga bentuk kincir tetap utuh dan tidak rusak. Tidak mudah untuk memasang kincir air berukuran nyaris 2 meter ini ke tepian sungai untuk memasang kincir air berukuran nyaris 2 meter. Saya pikir kesulitannya itu waktu pas masang ya, ternyata enggak. Justru lebih ribut waktu pas nurunin ke airnya. Begitu sudah sampai sini, sudah ada tiang panjangnya terpasang, begitu aja cepat banget. Nah, ini airnya sudah keluar. Sistem kerja kincir air tradisional ala desa gedongan kolon ini hanya mengandalkan aliran air yang beras untuk bisa memutar roda kendali. Kincir bambu harus diganti setidaknya 8 bulan sekali. Namun bagi para petani, alat pengairan tradisional ini jauh lebih irit dan ramah lingkungan bila dibandingkan harus menggunakan mesin penyedot air. Misinya berhasil, lihat airnya sudah keluar. Padahal lumayan ya jaraknya harus ngelewatin satu kolam dulu. Nah, akhirnya sampai juga di sawah. Nah, emang ini pas banget lagi mau musim tanam. Jadi, emang lazim digunakan ini kincir air. Kalau misalnya pas begini nih, di saat sudah akhir dari musim hujan. Nah, bingung kan kalau kemarau bagaimana nanti miramnya. Nah, irigasinya pakai seperti ini. Nanti kalau penuh jangan khawatir. Di sana sudah ada lubang pembuangannya sendiri. Jadi, nanti akan dioper lagi ke salah sebelahnya dan salah sebelahnya. Tapi yang pasti kalau kita bicara tadi, teknik ini sudah dari 400 tahun sebelum masehi. Dan kenapa masih ada dipakai di sini? Bukan karena mengalami kemunduran, enggak. Tapi teknis ini ternyata masih efektif untuk dipergunakan oleh masyarakat. Gitu. Saya heboh sendiri ngeliat. Ikan padahal lumpatan. Wah! Banyak!